Halo Sobat MK, kembali lagi bersama kami, Fisioterapis dari NK Health, bersama saya Fisio Julia. Saya Fisio Adit. Oke, jadi hari ini kita ingin membahas topik mengenai pengaruh dari berat badan terhadap nyeri pada lutut. Nah Sobat MK, udah pada tau belum nih kalau penambahan berat badan itu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi timbulnya nyeri pada lutut? Oke, kira-kira gimana nih Fisio Adit penjelasannya terhadap soal kaitan berat badan dan nyeri pada lututnya ini? Nah, baik Sobat NK, dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Fisioterapi dari luar negeri itu membuktikan bahwa pengaruh berat badan itu menambah 4 kali lipat beban pada lutut. Jadi, lutut akan mengalami keluhan nyeri seperti osteoartritis, seperti knee pain yang mengganggu aktivitas teman-teman semua untuk berjalan, naik turun tangga, dan berlari. Nah, jadi apa nih Kak tipsnya untuk topik kita hari ini? Nah, jadi untuk tipsnya sendiri sebenarnya, karena kita sudah membahas mengalami berat badan itu sendiri terhadap keluhan nyeri lutut, jadi baiknya adalah mengelola berat badan dan mengurangi berat badan. Nah, mungkin dari Fisio Julia ada tips khusus nih untuk mengelola berat badan itu sendiri, bagaimana untuk Fisio Julia, untuk tipsnya bisa dibagikan? Oke, jadi kalau untuk mengelola berat badan, yang pertama Sobat NK bisa melakukan diet yang seimbang, jadi fokus dengan makan-makanan yang sehat, kaya akan serat, protein, rendah lemak, kemudian gula, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga sering atau rutin lakukan olahraga yang teratur, kalau bisa olahraganya yang impact-nya terhadap lutut juga rendah, seperti berenang, kemudian bersepeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Sobat NK juga bisa melakukan penguatan untuk otot-otot di area tungkainya, jadi dengan kita kuatkan otot-otot di kaki, itu akan bisa membantu menopang supaya sendinya ini tidak terlalu berat, jadi otot yang membantu menghandle berat badan kita juga. Nah, kemudian yang keempat, itu banyak minum air putih, karena tetap terhidrasi, itu juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan sendi kita juga. Nah, kemudian yang terakhir, Sobat NK juga mungkin bisa langsung berkonsultasi ke ahli gizi atau ke fisioterapisnya untuk bagaimana mengelola berat badan dan mengurangi nyeri pada lutut tersebut. Nah, sangat bagus sekali nih tips yang diberikan oleh Visio Julia terhadap penanganan nyeri atau penurunan berat badan terhadap nipin nih. Oke, nah kalau sudah terjadi peradangan nih kak, atau kita sebut osteoartritis, apa sih tipsnya dan bagaimana cara mengelolainya kalau dari Visio Adip? Jadi, penurunan berat badan yang dapat dilakukan oleh penderitaan osteoartritis dapat menurunkan penekanan pada sendi itu sendiri, dapat meningkatkan fungsi dari sendi itu sendiri, mobilitas sendi itu sendiri, dan dapat menurunkan peradangan yang dialami oleh sendi lutut itu. Lalu, jika teman-teman atau Sobat NK semua dapat menurunkan berat badan pada penderitaan osteoartritis ini, dapat menghambat pertambahan dari derajat osteoartritis itu sendiri. Nah, mungkin dari Visio Julia dapat ngasih nih tips-tips khusus atau latihan-latihan yang spesifik untuk menambah kekuatan sendi dari lutut dan dapat mengurangi nyeri itu sendiri. Bagaimana nih Visio Julia? Boleh, untuk eksersiasnya bisa ikutin kita ya. Nah, untuk latihan yang pertama, teman-teman bisa ngelakuin wall squat dengan gerakan seperti ini. Jadi, berdiri bersandar di tembok, buka kakinya selebar bahu, agak sedikit maju, kemudian teman-teman turun sampai terasa ketegangan di paha depannya. Nah, kalau ada nyeri, nggak perlu turun sampai terlalu rendah karena memang akan lebih berat dia. Jadi, segini aja udah cukup. Ditahan kira-kira 10 detik. Nah, untuk latihan kedua, kita bisa lakukan penguatan untuk VMO-nya. Jadi, di posisi duduk, duduknya tegak ya. Duduk, kita bisa kasih bola atau handuk, pokoknya ganjelan, untuk kita squeeze ke dalam. Seperti ini. Ditahan 10 detik, kemudian relax. Relax. Seperti itu. Diulang bisa 8 kali. Untuk 2 set. Nah, latihan VMO tadi juga bisa dikombine sembari kita ngelakuin wall squat yang pertama. Jadi, sambil kayak tadi posisi wall squat, kita kasih bola di tengah. Sambil turun, sambil kita tekan ke dalam. Seperti ini. Tahan 10 detik. Boleh relax lagi. Nah, untuk latihan yang keempat atau yang terakhir, kita bisa lakukan latihan keseimbangan atau balance. Dengan cara berdiri satu kaki. Jadi, latihan ini dikasih juga untuk meningkatkan keseimbangan antar kinerja otot-otot pada tungkai bawahnya juga. Jadi, sekaligus penguatan, sekaligus untuk meningkatkan keseimbangan juga. Oke, terima kasih Fisio Julia sudah bagi tips dan triknya dan eksersis untuk mengurangi nyeri pada lutut itu sendiri. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan gambaran mengenai berat badan dalam pengaruh untuk mengurangi nyeri pada lutut itu sendiri. Saya Fisio Adit dan rekan saya Fisio Julia. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video kali ini. Sampai jumpa kembali. Sobat NK. Sampai jumpa. Sampai jumpa.